Terima kasih, masih di Dialog Kompas Petang polemik perangkat desa yang diduga dukung Prabowo Gibran. Masih bersama Bung Roni Talapesi dan juga Bang Andre Rosiade. Bung Roni, benar tanggal 17 Juli Pak Ganjar juga menghadiri acara yang mirip-mirip lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita luruskan pernyataan dari Pak Andre, karena acara tanggal 17 Juni itu, itu masih belum menjadi bakal calon. Dan juga acara tersebut itu dihalat itu Silaturami dengan Pak Ganjar, karena Pak Ganjar itu... Sama ya, Silaturami juga ya? Pak Kan Ketua Tim Pembina DPP Panggoyuban Kepala Desa Indonesia dan perlu diingat, itu acara sebelum beliau menjadi bakal calon. Nah, ini berbeda dengan acara yang kemarin yang dihadiri, Cawapres Gibran, karena sudah masuk dalam tahapan pemilu. Nah, tentu ini kan melanggar undang-undang gitu loh. Iya, dan juga untuk menjawab yang soal Bawaslu, bahwa Ketua Bawaslu menyampaikan tidak ada pelanggaran, tetapi di panel ketika beliau bersama saya, mereka sedang melakukan penyelidikan. Jadi ini kan dua penyataan, tetapi... Tapi kemarin, kata Bang Andre, acara kemarin itu juga dihadiri banyak anggota Bawaslu loh. Nah, itulah kita menyayangkan, Mbak Sintia, harusnya Bawaslu berperan aktif, mengingatkan para peserta, tentunya sebagai pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai undang-undang. Jadi ketika ada indikasi-indikasi pelanggaran pemilu, tentunya ini harus disampaikan. Harus ditegur panitianya, harus disampaikan juga undangannya, bahwa ini indikasinya ada pelanggaran pemilu, tentunya ini kan tugas dari Bawaslu, untuk menjaga supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia. Itu yang kami harapkan. Makanya kemarin kami menyatakan, kami berharap, kami meminta, agar Bawaslu dalam hal ini, ikut berperan aktif juga, melaksanakan tugas mereka. Oke, Bang Andre, ini apakah kegiatan kemarin, Anda selaku tim pendukung Prabowo Gibran ini, bisa menjamin tak ada mobilisasi aparat desa di pemilu? Ya, tentu sekali lagi, Sintia. Pertama, saya ingin tegaskan. Tadi berarti kan Bang Rony mengakui, bahwa ada acara deklarasi dukungan kepala desa, dengan Mas Ganjar di Juni, kalau nggak salah. Bukan deklarasi silaturahmi, Bang. Silaturahmi. Nggak apa-apa, diberitanya itu. Jangan, jangan. Jadi diberitanya, diberitanya. Silaturahmi ini, kalau ada di depan. Ya, mungkin silaturahmi ini acaranya, tapi diberitanya, dengan deklarasi ribuan kepala desa Jawa Timur, terhadap Mas Ganjar. Ini beritanya gitu, Bang. Di luar tahapan kampanye. Nah, itu satu. Oke. Berarti kan pernah ada acara yang persis sama. Mas Anies juga pernah acara yang persis sama. Nah, sedangkan kemarin itu, Sintia, kami ini statusnya adalah pihak yang diundang. Tapi gini, maaf Bang Andre, kalau diundang itu kan harusnya sudah tahu acaranya jenisnya seperti apa. Masa tiba-tiba langsung datang. Makanya kita sudah sampaikan, ini apa acaranya. Makanya saya dan Pak Nusron datang duluan, melihat ke lapangan, apakah ini acara deklarasi atau tidak. Dan kita menjelaskan, Pak Nitya, kami tidak mau ada acara deklarasi sama sekali, karena kami tidak mau melanggar aturan. Dan kami melihat keliling itu, saya keliling tuh, Indonesia Arena siang-siang loh, panas tuh, Sintia. Saya keliling dengan Pak Nusron, memastikan tidak ada atribut dukungan, tidak ada atribut deklarasi. Itu baju-baju itu seperti apa maksudnya? Kalau baju-baju saya tidak melihat. Yang saya perhatikan sama dua atribut yang lain. Saya tidak memperhatikan. Terus terang saya tidak memperhatikan. Dan waktu Mas Gibran datang, tidak ada tuh teriakan, hidup Mas Gibran copres, tidak ada, selamat datang Mas Gibran, Raka Buming Raka, sebagai tokoh muda, harapan bangsa. Nah, itu yang saya dengar dari pernyataan MC. Saya rasa rekamannya ada, bahwa selu pasti merekam. Jadi, kami serahkan kepada wasit, kami percaya bahwa selu adalah wasit yang netral, objektif. Oke, Bang Andre. Dan di situ jelas, tidak ada... Bang Andre, konfirmasi sekali lagi, saat Gibran diundang ke panggung untuk memberikan speech-nya, atribusinya apa? Mas Gibran, atribusinya apa saat dipanggil? Sebagai tokoh muda harapan bangsa. Mas Gibran diundang untuk mendengarkan aspirasi. Jadi, waktu Mas Gibran datang, disuruh duduk di depan kursi. Lalu, habis Mas Gibran duduk, langsung yang namanya, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Habis mendengarkan lagu Indonesia Raya, koordinator acara, saudara Asri Anas, pidato sebentar, lalu mengundang ketua-ketua asosiasi ini semua. Ada lapan organisasi desa yang hadir. Oke, dipercinkan Bang Andre. Dan menyampaikan aspirasi. Lalu oleh Mas Gibran, diminta Mas Gibran berdiri untuk menyampaikan hasil tanggapan beliau. Lalu Mas Gibran, awisnya tanggapan dari ketua-ketua organisasi desa itu yang menyampaikan ada lapan. Lalu Mas Gibran pidato, nggak sampai lima menit. Baik, coba kita lempar ke Bang Rony ya. Terima kasih aspirasinya. Semua kami tampung, dan insya Allah kami akan carikan solusinya. Hanya itu pidato Mas Gibran. Jadi tidak ada dukung-dukung. Baik, gimana Bang Rony, Anda menanggapinya Bang Rony? Silahkan Bang Rony. Jangan drama Korea maling teriak maling. Itu aja yang saya sampaikan. Silahkan Bang Rony. Supaya jangan membuat drama-drama seperti begini. Jadi masyarakat jadi pusing. Saya melihat tadi pernyataan dari Pak Andre, katanya keliling. Tapi yang lucu katanya tidak memperhatikan baju. Katanya kan keliling. Masa nggak lihat? Yang kedua, di dalam ini ditulis, sambutan Cawapres. Gibrang. Itu sudah terlihat, Pak Andre. Jadi kita juga pun masyarakat kan sudah melihat secara jelas. Tapi prinsipnya begini. Kami di Ganjar, Pak Mahfud, akan terus patuh terhadap regulasi. Kami percaya demokrasi itu berlandaskan nilai, dan punya etika. Kalau kita dengan mudahnya melanggar etika, melanggar aturan, ya silahkan masyarakat yang menilai. Oke, Bang Andre, ini kan Mas Gibran sempat menjawab bahwa siap ditegur Bawaslu jika melakukan kesalahan atau apapun itu. Apakah ini tim Prabowo Gibran sudah apa ya, menghitung-hitung konsekuensinya sebelum menghadiri acara? Sekali lagi, Cindy. Kami sangat percaya bahwa Bawaslu akan memeriksa ini secara fair dan objektif. Dan kami meyakini kami tidak melanggar aturan. Karena memang tidak ada acara dukungan dan meminta dukungan. Rekamannya ada. Yang ketiga, sekali lagi, saya betul berkeliling mencari alat peraga. Kalau baju tentu tidak terlihat. Ada puluhan ribu orang yang hadir. Kami tentu tidak bisa meneliti baju orang itu satu persatu. Lalu yang ketiga, soal pernyataan Mas Gibran siap diberikan sanksi oleh Bawaslu itu menunjukkan sikap saudara Gibran Raka Bumi Nyeraka, Mas Gibran sebagai seorang satria yang bertanggung jawab tidak mau bicara berbelit-belit. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Pemimpin yang bicara apa adanya tidak berbelit-belit tanpa penuh drama Korea. Gitu loh, menurut saya. Seperti itu. Jadi, mari silahkan saja Mas Rony melaporkan hal ini ke Bawaslu. Nanti kita serahkan sepenuhnya ke Bawaslu sebagai swaksit yang fair, objektif. Apalagi Bawaslu hadir di tempat Bawaslu punya rekamannya. Mari kita tunggu saja. Yang jelas, acara serupa ini pernah dilakukan oleh Mas Ganjar juga dengan ribuan kepala desa di Jawa Timur dan juga Mas Anies. Baik, kami sudah tangkap. Ini yang perlu diketahui oleh publik. Jadi, sebelum acara ini Mas Ganjar pun pernah bertemu dengan kepala desa kalau diberitanya dengan ribuan kepala desa kepada Mas Ganjar. Baik, saya langsung ke Bung Rony. Bung Rony, apakah ini artinya tim Prabowo Gibran sudah menghitung-hitung karena memang sanksinya hanya teguran dan juga berkaca bahwa sebelumnya Ganjar juga pernah melakukan hal serupa? Perlu kita luruskan Mbak Sintia. Mas Ganjar waktu bertemu dengan kepala desa itu belum bakal calon. Belum dalam tahapan pemilu. Yang teman-teman kemarin lakukan ini sudah masuk dalam tahapan pemilu. Mbak Rony, tapi sudah deklarasikan oleh PD Perjongan sebagai calon. Belum sebagai bakal calon. Ya, bentar Pak. Tapi sudah dideklarasikan sebagai calon presiden. Sebentar. Sebentar. Ini belum masuk dalam tahapan pemilu. Kita harus hormat dong terhadap undang-undang dong. Kalau kita bicara soal drama Korea kita lihat siapa yang terbiasa melanggar ketika? Siapa yang terbiasa melanggar hukum? Ini yang kan masyarakat bisa nilai. Nah, terkait dengan adanya bukti menurut saya masyarakat sudah lihat. Visualnya jelas kok. Gambarnya banyak. Ada videonya. Juga sudah beredar di sosial media kan. Jadi ya, sirakkanlah masyarakat menilaikan. Baik, kita nantikan nanti seperti apa laporannya. Terima kasih sekali lagi Bung Rony Talapesi Direktur Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan juga Bang Andri Rosiade Jurubicara Tim Prabowo Gibran. Selamat sore.